Para santri di seluruh Indonesia patut berbangga dan bersuka cita setiap tanggal 22 Oktober dilaksanakan peringatan Hari Santri Nasional atau HSN di Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur dipusatkan di lapangan desa Pusakasari pada minggu 22 Oktober 2023 Bupacara Hari Santri Nasional tahun 2023 tingkat Kecamatan Leles dengan tema Jihad Santri Jajakan Negeri Dihadiri Sekmat Leles Sukiman SIP MSI para Kepala UPTD, UPTB, para Kepala Desa, para Pengurus Pesantren, dan lainnya perwakilan Porkopim Cam, toko agama para santri, guru murid masyarakat yang berbusana muslim serta para pengurus keagamaan Kecamatan Leles pada kesempatan tersebut Dalam upacara pemirsa, Epra Haryono SH menjadi pembina upacara sekaligus membacakan sambutan seragam dari Menteri dan juga dari Bupati Cianjur Dalam momentum upacara HSN tahun ini, PLT Camat Leles mengajak para peserta upacara dan segenap masyarakat Leles untuk bersama-sama mendoakan para pahlawan terutama dari kalangan ulama Kiai Santri yang telah Syed di medan perang demi kemasratan bangsa dan agama Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT menariknya dalam upacara tersebut seluruh peserta upacara mengenakan warna-warni baju, koko, ada yang berwarna putih, pun santriawati, ada yang mengenakan warna hitam, merah bagi laki-laki yang jelas mengenakan sarung dan peci saat membina upacara tanpa kecamat Epra mengenakan baju koko, putih, dan sarung merah serta sal berwarna merah peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 adalah momentum pertama kalinya bagi Epra memimpin upacara tersebut selaku camat leles sejak dilentik oleh Bupati Cianyur pada minggu pertama bulan Oktober Tema sambutan Jihan Santri jayakan negeri itu ialah pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap-siaga menyerahkan jiwa dan teragam untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia dan mewujudkan perdamaian dunia Jaya Santri berarti Santri siap melaksanakan segala perintah Allah SWT Santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan ahlak berpegang teguh pada akidah, nilai, dan ajaran Islam merahmatan lil'alamin serta tradisi luhur bangsa Indonesia Bila zaman dahulu jiwa Santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI Maka Santri hari ini tidak akan pernah memberikan cerah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Selain itu Santri harus siaga berarti badan tubuh tenaga dan buah karya Santri didedikasikan untuk Indonesia Oleh karena itu Santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia terlebih untuk agama Islam Demikian informasi dan gambar dari Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Cianyur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!